Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan Aptek Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini Masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan Aptek Kemudian seperti biasa teman-teman sebelum kita mulai berbicara tentang dunia kripto karensi Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita Mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan mencari nafkah Dan menghadapi kesulitan dalam persoalan ekonomi Mari kita doakan bersama-sama juga teman-teman Semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama The Times of the Network Dengan follower sekitar 12.000 follower Di sini dalam postingannya Dia menjelaskan tentang bagaimana cara memahami nilai intrinsik Dan juga perjanjian bersama di dalam transaksi yang dilakukan oleh para pionir teman-teman Jadi kalau kita melihat dalam postingan beliau ini Itu nilai dari P-Network itu tidak lagi diimpor dari konsensus global Tetapi dibangun melalui perjanjian bersama di antara pembeli dan penjual teman-teman Tidak ada nilai global konsensus yang tetap Karena setiap pionir itu dapat bernegosiasi Dan mencapai konsensus untuk setiap transaksi per individu teman-teman Dan ini kita melihat bahwa ini adalah sebuah realitas Jadi ada sebagian pionir yang tetap bermain dengan global konsensus value Kemudian ada juga pionir yang juga menerapkan harga sesuai dengan harga yang ada di black market Namun yang jelas setiap transaksi hari ini Walaupun mayoritas banyak juga yang menggunakan global konsensus value Tetapi banyak sekali juga terjadi transaksi di dalam P-Network Ini sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual teman-teman Bahkan kalau kita melihat misalkan di P-Chain Mall sendiri Sebagai marketplace yang ada di P-Network Itu juga kita lihat harganya bervariasi teman-teman Tidak mesti tidak selalu harga yang diinginkan oleh para pendukung gerakan global konsensus value Tetapi di sini di dalam video ini kita akan fokus bagaimana memahami nilai dari coin P teman-teman Jadi kalau kita melihat dari nilai intrinsik dari P Jadi harga dari P atau nilai dari P ini tidak lagi terikat pada konversi dari mata uang fiat teman-teman Jadi fokus utamanya adalah membangun nilai intrinsik independen dari konversi mata uang konvensional Dan ini menandakan langkah penting menuju keberlanjutan ekosistem P teman-teman Jadi kita para pionir ini melangkah lebih jauh dari sekedar melihat P sebagai mata uang digital Karena nilainya ini tercermin di dalam ekonomi internalnya Dan juga membebaskan kita dari ketergantungan pada nilai fiat yang fluktuatif Kemudian kalau kita lihat teman-teman transaksi yang ada di dalam ekosistem P network ini tidak lagi ditentukan oleh otoritas pusat Tetapi melibatkan negosiasi dan perjanjian di antara pembeli dan penjual Setiap transaksi ini menciptakan nilai berdasarkan perjanjian individual Sehingga memberikan kebebasan kepada para pionir teman-teman Kemudian para pionir juga diundang untuk meningkatkan keterampilan negosiasinya Tanpa nilai yang ditetapkan secara global Keterampilan negosiasi ini akan menjadi hal yang krusial Di dalam menentukan nilai setiap transaksi Jadi mari kita menjadi pionir yang cerdik di dalam mencapai sebuah perjanjian yang saling menguntungkan teman-teman Walaupun hari ini kita lihat kencang sekali Dari sahabat kita yang bernama Dori Shin dan kawan-kawan ini sedang berjuang Untuk menetapkan bagaimana agar koin P itu bisa berharga mahal teman-teman Satu P setara dengan 314 ribu USD teman-teman Kemudian kalau kita melihat dari tulisan ini teman-teman Dari the time of P-Network Jadi P-Network ini bukan hanya mata uang digital Tapi ini adalah ekosistem yang tumbuh dan bersifat kolaboratif teman-teman Dan ini akan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang terus menerus di dalam ekosistem P-Network Kolaborasi di antara para pionir ini adalah kunci Jadi kolaborasi aktif ini adalah kunci keberhasilan Kemudian mendorong seluruh komunitas P untuk berkolaborasi secara aktif Membahas ide kemudian saling membagikan pengalaman dan juga menciptakan strategi bersama teman-teman Kenapa hal-hal tersebut penting dilakukan? Karena kolaborasi aktif ini akan memperkuat dasar ekosistem kemudian Membimbing kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan teman-teman Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi Saya katakan di awal bahwa para pionir ini memang harus meningkatkan keterampilan negosiasinya teman-teman Jadi kalau kita istilahnya mau membeli barang Kita harus pandai-pandai menentukan berapa harga yang kita minta Jangan kalau menurut saya jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi Tergantung kesepakatan teman-teman Ada juga yang memakai harga global consensus value Tetapi tidak sedikit yang memakai harga di bawah itu Kita lihat saja realitanya Itu ada di marketplace yang bernama P.C.N. Mall teman-teman Karena mengapa keterampilan negosiasi ini penting Kita tahu bahwa Nicholas Kokalis ini menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah menetapkan harga dari P.Network Jadi harga itu diserahkan seluruhnya kepada para pionir Tanpa nilai yang ditetapkan secara global Maka keterampilan negosiasi ini akan menjadi krusial Di dalam menentukan nilai setiap transaksi Jadi mari kita menjadi pionir yang cerdik Di dalam mencapai perjanjian yang saling menguntungkan teman-teman Jadi para pionir P ini memiliki karakteristik independen Fasilitasi kemandirian dengan memahami nilai intrinsik Jadi jangan terbatas pada pandangan nilai fiat Lihatlah potensi ekonomi internal Pionir dengan pemahaman mendalam akan mendukung pertumbuhan ekosistem secara keseluruhan Jadi sama dengan gerakan global consensus value Dimana harga satu koin P itu dihargai senilai hampir 4 miliar rupiah teman-teman Ini mereka melepaskan diri dari pandangan pada nilai mata uang fiat teman-teman Karena mereka melihat bahwa potensi ekonomi secara internal dari P ini Ini ledakan potensinya luar biasa Sehingga akhirnya terjadilah gerakan masif untuk mendukung bagaimana caranya Agar koin P itu bisa berharga 4 miliar per satu koin P teman-teman Jadi intinya teman-teman kalau kesimpulannya menurut saya Bahwa dengan memahami nilai intrinsik dan berpartisipasi aktif dalam perjanjian bersama Di antara para pionir Kita dapat membentuk masa depan keuangan yang inovatif dan adil Jadi mari bersama-sama menjadikan P sebagai simbol revolusi nilai dan kolaborasi di dunia digital teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi dari The Times OP Network Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa di seruput kopinya Kian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh